Intro Shalom semuanya Belum semua yang terima shalom dari saya bisa lambatkan tangan dan katakan shalom Excited ya siang hari ini, amin Saya melihat wajah-wajah yang antusias dan hal selapar Yang betul katakan itu aku Bukan ternyata Yang selapar sama Tuhan katakan ini aku Yes, betul ya Kalian nyadari kita semuanya ada tempat ini Untuk kita, gak hanya tadi kita lompat-lompat puji Tuhan Kita menyembah Tuhan dengan hati yang selapar Tapi izinkan hari roh kudus berbicara pada engkau hari ini Dan tangkap sesuatu, saya percaya Kita akan mengalami sesuatu yang besar di dalam siap kehidupan kita Yang mau katakan amin Amin Nah, hari ini saya akan menyampaikan sesuatu tentang when life forgets you Ya bagaimana setiap kita hari ini Mungkin Ya Saya bilang Mungkin setiap kita Tapi saya berdoa tempat ini ya Kita semuanya tidak ada yang merasa Lonely atau sendirian tempat ini Kita rame-rame, yes Kita disini datang bareng teman-teman gitu Ya satu mobil bareng-bareng gitu ya Atau satu motor bareng-bareng gitu ya Atau mungkin sendiri tapi kita datang sini Kita merasakan wah ini keluarga ku, ini family ku Ya Yang percaya ini tempat ini Auge adalah family kita Mana seruannya Wuuu gitu Berikan suara-suara buat Tuhan yuk Ya Tidak ada yang satu di tempat ini yang merasa sendiri Katakan amin Amin Ya tidak ada yang satu tempat ini kalian merasa disini terasing Ya aku disini seorang diri No Kanan kiri kalian itu adalah saudara kalian Itu keluarga kalian Yes Nah Tetapi saudara Mungkin setiap kali teman-teman merasa Pernah ngalami apa namanya kesendirian Atau Merasa terlupakan saat Berada di tengah-tengah banyak kerumunan Ya Tiba-tiba Di tengah rame-rame gitu aja Tapi kok hati itu merasa sepi dan sendiri Ya Pernah ada yang ngalamin Tidak usah angkat tangan sih ya Cukup senyum aja Kuyun tidak melihat Karena kalian pakai masker semua Ya Tapi setiap kita pasti mengalami Betul Nah Sering kali Kadang hidup kita itu juga mengalami kondisi Dimana kita itu Kadang ya Atau mungkin Setiap kita hari ini Kok hari ini sedang ngalami apa yang namanya Dilupakan atau Ditinggalkan Ya Ditinggalkan siapa Ini perasaan sih ya Ini perasaan Aku kok ngerasa ditinggalkan teman-temanku ya Setelah aku sungguh-sungguh ikut Tuhan Setelah aku ikut CG AUG Antusias Tapi teman-teman lama aku ini Kok merasa tinggalkan gitu Kalau itu betul Mbak bilang ya Karena kita mengambil Jalan yang terbaik Oh ya aku ikut Tuhan Tetapi Ada satu sisi kita juga merasa Misalkan aku berada di Contoh di badai AUG seperti ini Ya aku antusiasi Tapi kok hati merasa sepi ya Enggak ada yang merasa kok gak ada yang nyapa aku ya Padahal ya disapa Terlebih lagi Ada Mungkin beberapa kita hari ini merasa Enggak dilupakan atau ditinggalkan Oleh Tuhan Dan ini tidak sedikit Ini banyak Setiap anak-anak Tuhan Mungkin hari ini Mereka di dalam perjalanan kehidupannya Mereka sudah ambil keputusan Yes aku mau ikut sungguh-sungguh Tuhan Aku sudah rajin beribadah seperti ini Aku sudah aktif ikut CG Ya Aku sudah aktif ikut pelayanan Ya tapi kok Aku ngerasa kok Tuhan itu Tidak bersama dengan aku ya Aku lagi minta pertolongan Tidak ada pertolongan Tuhan aku bergumul buat keluarga ku Aku bergumul buat masa depanku Kok gak ada jawaban demi jawaban Tiba-tiba aku Lakukan ini dan itu Sekan-akan tuh gak ada damai sejahtera di hati Itu bener tidak ya ini dari Tuhan Bener gak ini yang Tuhan mau Apakah sering kali hari ini Mungkin kita merasakan seperti itu guys Kok hari ini kita merasakan seperti itu Ini beribadah baik buat setiap kita Bahwa Tuhan pernah berjanji dalam firman Tuhan Di dalam amanat agungnya Saat Yesus terangkat naik surga Dia berkata Pergi Jadikan semua bangsa muridku Yes itu tugas kita Army of God tempat ini Jangan lupakan tugas kita Kita hari ini di tempat ini Pastikan kita tidak hanya sekedar berdiam diri Tapi kita pergi Jadikan semua bangsa muridku Katakan amin Tapi tidak cukup itu Ternyata Tuhan tidak hanya sekedar kita Hanya pergi Kita beritakan injil Kita menangkan teman-teman kita Kita ajarkan muridkan mereka Masukkan ke CG Masukkan ke AOG Mereka bertumbuh bersama-sama Melahirkan murid-murid Melahirkan pelayan Tuhan tempat ini Melahirkan leader-leader Itu AOG Tetapi tidak cukup itu Tuhan menyatakan janjinya Di terakhir saat dia terangkat Katakan seperti ini Aku akan menyertai kamu Sampai pada kesudahan zaman Itu berarti saudara hari ini Tidak ada Tidak ada satupun alasan Untuk kita merasa sendiri Katakan amin Kalau kita hari ini di dalam Yesus Katakan di dalam Yesus Kita tidak ada yang namanya sendiri Katakan Yes Bahwa Tuhan menyertai kita Sampai kesudahan zaman itu Kapan kita tidak tahu Hari ini Sampai besok Besoknya lagi Tuhan menyertai kita Nah Tetapi Apa yang tadi saya sampaikan Mungkin ada beberapa orang Mereka merasa terpisah dari Tuhan Nah oke Saya mau sampaikan ada dua hal Yang bisa membuat kita Merasa terpisah dari Tuhan Yang pertama Itu adalah dosa Ya Firman Tuhan di Yesaya 59 Ad 1 dan 2 Firman Tuhan berkata seperti ini Sesungguhnya tangan Tuhan Tidak kurang panjang untuk menyelamatkan Dan pendengarannya Tidak kurang tajam untuk mendengar Tetapi yang merupakan Pemisah antara kamu dan Allahmu Ialah segala Kejahatanmu Ketahan kejahatan Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu Sehingga ia tidak mendengar Ialah segala dosa Ternyata yang pertama Alasan yang sangat kuat Mengapa setiap kita hari ini merasa terpisah dengan Tuhan Itu adalah dosa Dosa itu akan membuat kita akan terpisah dengan Tuhan Seakan-akan ada dinding pemisah yang tebal Sehingga saat kita datang pada Tuhan Kita itu sulit Kita itu Seperti apa ya Kita tidak mudah untuk ngalami akan hadirat Tuhan Sebenarnya hadirat itu ada Hadiratnya itu ada Tuhan itu hadir Cuman firman Tuhan berkata Tuhan itu tidak bisa menjamah dengan tangannya Doa-doa kita yang kita naikkan wadah Tuhan Tuhan itu tahu Tuhan itu dengar setiap permohonan dan doa kita Tetapi Tuhan tidak bisa menolong kita secara langsung Kenapa ada penghalang itu yang namanya dosa Dosa otomatis membuat dinding pemisah antara kita dengan Tuhan Kalau tidak segera dibereskan So army of God dengarkan baik-baik Hari ini firman Tuhan ini baik Buat engkau dan aku Kalau hari ini Tuhan berkata Kita adalah anak kesayangannya Kita harus berani katakan tidak pada dosa Katakan amin Kita harus berani Untuk tidak menimbang-nimbang lagi Kalau itu dosa Aku mau coba dulu besok bertobat lagi No Kalau hari ini army of God Engkau tahu engkau hari ini adalah anak-anak Tuhan Yang sudah ditebus dengan darahnya mahal Saat ini kau harusnya berkata Aku tidak mau hidup di dalam dosa lagi Yang mau katakan amin Yang mau katakan yes Seharusnya itu bukan jadi bagian kita guys Coba yuk cek Mungkin hari ini Engkau hari ini sedang bergumul dengan sesuatu Ya I don't know Tuyuh tidak tahu Apa yang jadi pergumulan Setiap kebiasaan Kebiasaan buruk yang hari engkau masih berjuang di dalamnya Engkau struggle di dalamnya Hari ini Bereskan itu di depan Tuhan Kalau hari ini engkau merasa Engkau sudah terpisah dari Tuhan Dan engkau tahu ada sesuatu yang belum dibereskan hari ini Jangan lambat-lambat Jangan tunda-tunda Jangan Besok ya Besok masih ada ibadah Oke Besok masih ada cek Aku masih bisa pengakuan sama leaderku Kalau hari ini Tuhan berkata Berfirman dan itu masuk dalam hatimu Jangan tunda-tunda lagi Katakan amin Punya respon hati yang cepat Respon hati yang taat Untuk tahu apa yang Tuhan mau Tuhan itu tidak suka ternyata Hidup kita ada di dalam dosa Tapi Tuhan mau Setiap kita hari ini Belajar Miliki hati seorang anak Yang hatinya itu terbuka pada Tuhan Ya Firman Tuhan berkata loh Saat kita itu mau mengaku dosa kita Saat kita Berani untuk berkata pada Tuhan Apa adanya Tuhan aku tahu aku lemah di area ini Tuhan aku tahu aku lemah di area perkataan Aku masih gampang misuh Tuhan Ampun Orang-orang seperti ini Saya percaya Orang ini akan mengalami pemulihan yang luar biasa Katakan amin Berbeda dengan orang yang hanya sekedar cari aman Menutupi segala hidupnya Dengan tembok yang bertebal-tebal itu Tapi percuma karena Tuhan tahu Apa yang kita lakukan Oleh sebab itu hari ini Saya berkata pada setiap kita Datang pada Tuhan apa adanya Saat kau ada di dalam hadirat Tuhan Seperti dalam Ibadah seperti ini Ini sebenarnya adalah waktu Dimana kita itu sama-sama merespon Oh iya Tuhan aku nangkap sesuatu Entah mungkin di dalam suatu kondisi Di setiap kita masing-masing Kau juga diingatkan Oh iya aku diingatkan Ternyata ada satu peristiwa Membuat aku tahu Kalau aku lakukan ini Satu langkah lagi Pasti aku hidup kau akan hancur Saya bersyukur hari ini Ada satu pribadi yang ada di dalam hidupmu Yaitu roh kudus Amin Pribadi yang akan selalu mengingatkan Kau yang selalu menginsyapkan Kau yang selalu terus memberikan Red alertnya Jika saat kita mau lakukan sesuatu Alat akan berbunyi Wuuu Seperti itu Dan kita akan Mudah untuk berkata Oh jangan Tidak Aku gak lakukan itu Nah saat kita itu dekat dengan Tuhan Sincang di hati Oleh roh kudus itu semakin kuat Saat kita mau terbuka hidup kita Beres di hadapan Tuhan Lihat Saat kita akui Tuhan itu adalah Allah yang setia dan adil Dia akan mengampuni kita Dan dia akan menyucikan kita Dari segala dosa Itu otomatis Saat kita percaya pada Tuhan Hal yang pertama Yang pasti itu kan jadi Sebuah pemisah Antara kita dengan Tuhan Pasti itu dosa Tapi yang kedua ini saudara Ini yang mungkin Secara tidak sadar Bawa terus di dalam hidup kita Dan ternyata Itu membuat sebuah Pemisah juga di hadapan Tuhan Yaitu apa? Yang kedua adalah Perasaan ditinggal atau dibisahkan Ya perasaan ini loh Sepi Seperti apa yang tadi saya sampaikan Kayak rame nih Tapi hati itu merasa sepi Ya Ayatnya ada Kita buka ya Di Yesaya 49 Yesaya 49 Ayat 14 Yesaya 49 Ayat 14 Firman Tuhan berkata seperti ini Sion berkata Tuhan telah meninggalkan aku Dan Tuhanku telah melupakan aku Saya ajak kita baca bersama-sama ya guys Oke Dengan suara yang lantang Kita baca 3, 2, 1 Sion berkata Tuhan telah meninggalkan aku Dan Tuhanku telah melupakan aku Katakan amin Ya Di saat Firman ini ditulis Ya Kondisi dimana Sion ini Melambangkan tentang anak-anak Tuhan Ya Dan Sion itu berkata Tuhan telah meninggalkan aku Tuhan sudah melupakan aku Tetapi kalau kita baca serah keseluruhan Nanti kalian baca Yesaya 49 Ternyata Sion itu tidak ditinggalkan Tuhan loh Itu hanya sekedar perasaan Itu main feeling aja Sionnya itu lagi baper guys Sionnya itu lagi baper sama Tuhan Dia berkata Mungkin dengan kondisi Masalah yang terjadi Dalam sehidupan ya Dia berkata Kok tidak ada pertolongan ya Kok Tuhan tidak ada bersama dengan aku ya Dan dia berkata Tuhan telah meninggalkan aku Tuhan kok lupakan aku sih Aku tuh sudah sungguh-sungguh loh Aku sudah cinta kau Tuhan Aku sudah melayani kau Tapi kok tidak ada pertolongan ya Nah mereka itu merasa dilupakan ditinggalkan Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan tidak pernah melupakan Sion Katakan amin Demikian setiap kita hari ini anak Tuhan Dengarkan baik-baik Kalau hari ini Tuhan berkata Tuhan tidak pernah melupakanmu Itu berarti tidak ada alasan lagi Karena Tuhan memang benar-benar Tidak akan pernah melupakan Dan meninggalkan kita Katakan amin Hanya karena kita sendiri mungkin Kondisi kita Mungkin capek Atau kita sudah jauh dari Tuhan Jangan kita merasa Fisualnya aja sih Tidak ada orang yang support aku ya Padahal ya Teman-teman ceginya itu yang support Kok tidak ada yang care sama aku ya Padahal banyak loh Yang selalu memberikan doa Yang memberikan support kepada kita Nah hati-hati Perasaan dilupakan Itu sangat berbahaya Karena perasaan ini akan membuat Kita akan menjadi orang yang loneliness Atau kesepian Orang yang loneliness itu beda Dengan orang yang lagi mid-time Oke Siapa yang disini suka Mid-time Mau tanya nih Mid-time kemana dia Saya mau tanya dulu Kalian suka mid-time gak Angkat tangan Ada Angkat tangan dong tinggi-tinggi Gue mau lihat Ada ya Ada yang mid-time nya ke Ini Bioskop Nonton sendiri Ada Ada Gak seru kok Nontonnya rame-rame Tapi ada loh Ada Nonton sendiri gitu ya Nonton apa dulu Nonton dokter strange gitu ya Sendiri Ada lagi Mungkin Mid-time nya Ada yang Kuliner gitu ya Kuliner Cari Menu Makan Oh ini aku belum Aku makan Tapi makan sendiri Apakah orang ini bisa dikatakan Orang yang kesepian Yang setuju kesepian Angkat tangan Enggak ya Dia itu enjoy dengan hidupnya Walaupun nonton sendiri ya Nonton dokter strange gitu ya Dia seneng hatinya Walaupun dia datang sendiri Kenapa Dia merasa Dia cukup Oh ya Aku seneng Dan saya percaya Orang ini juga Pasti Dia juga punya Secara hubungan sosial Juga baik Karena memang Setiap kita Kita pun juga perlu sih Untuk kita itu punya waktu Untuk sendiri Ya Tetapi beda Dengan orang yang Merasa kesepian Entah loneliness Dajak aja Satu rame-rame gitu ya Tapi kemudian Dajak ngobrol pasif Dajak Mana-mana Janganlah Dia merasa Enggak nyaman Dengan keramen Sudah itu Ada Dan perasaan ini Berbahaya loh guys Kalau ini tidak pernah Dibereskan di hadapan Tuhan Ya Seperti Beberapa waktu lalu Saya ingat sekali Pastor Bernard Ngobrol Nyampaikan firman Di tempat ini Tentang perasaan kesendirian Bahwa Perasaan kesendirian Itu kan Lebih berbahaya Dua kali lebih Lipat Dua kali lipat Daripada orang Yang kena obesitas Bayangkan ya Orang yang sudah obesitas Yang risiko kena penyakit Komplikasi gitu ya Semuanya Ternyata Itu masih Belum apa-apanya Dibanding orang Yang Mengalami Kesepian itu Atau loneliness Dan lebih parah lagi Dan lebih berbahaya Dari merokok Satu bungkus sehari Ya Ternyata Orang yang sukanya Ngerokok Yang Saya berkata Tempat ini Tidak ada yang ngerokok sih ya Amin 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 Puji Tuhan Ya Tetapi ternyata Ada yang lebih berbahaya Daripada Orang yang suka Merokok Ya itu apa Kesepian Orang yang Merasa kesepian Orang yang merasa Ditinggalkan Hatinya itu Merasa Kok tidak ada Yang nolong aku Bahkan Tuhan Tidak pernah nolong aku Itu Itu alarm berbahaya Buat hidup kita Karena itu akan Merusak Apa yang ada Di dalam Hati Mental Pikiran kita Kita akan Tidak akan Bisa melangkah Maju dalam Apa yang Tuhan Percayakan di dalam Sehidupan kita Karena kita akan Merasa tidak aman Kita tidak akan bisa Nyaman dengan Orang-orang sekitar kita Walaupun itu ada Di keramaian Itu ada Orang-orang yang kau kasih Mereka support Tapi kau gak Merasa disupport Aduh Kasian sekali Saya berdoa Di tempat ini Saya berdoa Tidak ada lagi Yang merasa Kesepian Dan merasa Ditinggalkan Di tempat ini Katakan amin Ayo kita sama-sama ya Kita belajar Supaya kita Tidak hidup Di area ini Ini berita baiknya Buat setiap kita Saat kita Tidak izinkan Perasaan Kesepian Atau Kesendirian itu Menguasai kita So jangan izinkan Perasaan itu Hadir di dalam hidup kita Jangan izinkan Ya Apapun kondisi kita Hari ini Tuhan tidak akan Pernah meninggalkan kita Ada ayatnya Ibrani 13 Ayat 5B Saya rindu untuk kita Baca bareng-bareng ya Dengan iman kita Ya Dengan mulut yang Keras ya Dengan suara kita Kita akan Baca ayat ini Oke guys Yang sudah ketemu Katakan amin Amin Sudah lihat di Ini ya RCD ya Ibrani 13 Ayat 5B 3, 2, 1 Karena Allah Telah berfirman Aku sekali-kali Tidak akan Membiarkan engkau Dan aku sekali-kali Tidak akan Meninggalkan engkau Katakan amin Tidak ada satu pun Kita hari ini Ditinggalkan Tuhan Katakan yes Yes Katakan kanan kirinya Yuk ingatkan Yuk katakan Kamu tidak ditinggal Tuhan Amin ya Sekali-kali Tuhan Tidak akan Pernah melupakan Dan meninggalkan kita Entah saat kita Jatuh Saat Kita mungkin Dalam masalah Saat kita ngalami Problem tengah-tengah Keluarga kita hari ini Papa mama kita Mungkin Tengkar terus Di tengah-tengah Kondisi seperti itu Percayalah Ada satu pribadi Yang tak akan Pernah meninggalkan kita Yaitu Tuhan Yesus Kita harus percaya Kita harus percaya Bahwa janji penyertaannya Itu kesudahan Sampai akhir zaman Itu juga berlaku Buat setiap kita hari ini Katakan amin Jangan hari ini Meragukan Tuhan Ayo Jangan baper lagi ya Datang sama Tuhan Kalau hari ini Kau merasa aku itu Sudah ditinggalkan Atau dilupakan Tuhan Hati-hati Efeknya bahaya Kalau kita sudah hidup Dalam kesendirian itu Dan yang kedua Jangan cepat-cepat Ambil kesimpulan Kalau Tuhan itu Meninggalkan kita Kalau kita itu Merasa kok Dilupakan Ditinggalkan Tuhan Mungkin kita harus Cek kondisi kita Cek mungkin Di poin pertama tadi Kita masih Jatuh Tanggung dalam dosa Itu harus beres dulu Kalau itu gak beres Kita akan selamanya hidup Kita akan Pasti akan Kesulitan Untuk kita hari ini Kita datang dengan Tuhan Dengan Sungguh-sungguh kita Mau Bersekutu dengan Tuhan Dengan dekat Pasti ada pemisahnya Pasti akan ada penghalangnya Yang pertama itu Harus otomatis Harus dibereskan Tetapi yang kedua Kita juga jangan Mudah untuk kita itu Biarkan Perasaan kita ini loh Yang menguasai kita Gitu ya Hati-hati Kita harus Menang di area ini Pastinya di area Kita harus terlepas Dari setiap Jerat dan kutuk dosa Kita minta Tuhan Atau kita minta Pemimpin kita Mentor kita CGL kita Datang pada mereka hari ini Doakan aku Doakan aku Doakan aku Aku masih terikat Ini dan itu Tolong Aku mau dilepaskan Tetapi tidak cukup itu Juga kalian Datang pada Tuhan Tuhan Lepaskan aku Dari rasa kesendirian Aku tahu Engkau Tuhan bersama dengan aku Nah kita lanjut ya Di Yesaya 49 Ayat 15 Yesaya 49 Ayat 15 Firman Tuhan berkata Dapatkah seorang perempuan Melupakan bayinya Sehingga ia tidak Menyayangi anak Dari kandungannya Sekalipun Ini ya Dia melupakannya Dia itu siapa? Ibu Ibu melupakan Bayi atau anaknya itu Aku tidak akan Melupakan engkau Menarik sekali Karena Firman ini Memberikan sebuah gambaran Tentang hubungan Antara ibu dan anak Kemarin Beberapa waktu lalu Tanggal 8 Mei Kalau tidak salah ya Itu Dijadikan hari Ibu sedunnya Betul? Ya Jadi teman-teman Oh hari ibu kita kan 22 Desember gitu ya Tidak masalah Mau 22 Desember Atau 8 Mei Atau Mesok Agustus Setiap hari Kalau hari ini Kalau hari ini Ibumu bersama dengan Kau hari ini Bersyukurlah Karena Dialah anugerah yang terindah Di dalam hidupmu hari ini Dia yang hari ini Bawa engkau Engkau jadi dewasa Sekarang untuk Karena salah satunya Karena ibumu Tapi hari ini Saya mengerti betul Kalau ada beberapa Setiap amefka tempat ini Engkau sudah kehilangan Mama Jangan Berkecil hati Jangan terlalu Berlaru dalam kesedihan Seperti firman Tuhan berkata tadi Sekalipun Ibu Tidak bersama dengan kita Tuhan tidak pernah melupakan Dan meninggalkan kita Katakan amin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita Walaupun hubungan itu Seperti antara Ibu dan anak Ibu dan anak itu Berbicara tentang hubungan yang Sangat Erat Hubungan yang Sangat dekat Karena apa? Itu ikatan darah Tidak mungkin terlepas Tidak ada yang namanya Mantan anak Ya sekalipun Mungkin Dalam satu keluarga itu Dijinkan kondisinya Tidak mudah Ada satu keluarga Dengan kondisi Broken Papa mamanya harus pisah Tetapi saya berkata Sekali lagi Ini berita baiknya Tidak ada mantan anak atau mantan ibu Tetap ibu dan anak Saya bersyukur kemarin Berapa hari yang lalu Saya beri kesempatan Berapa hari sih Setelah sekian bulan Saya belum bisa pulang Ke kota kelahiran saya Yaitu Magelang Ya karena Karena setelah pernikahan ini Jujur saya Mulai memprioritaskan Ya menjadi seorang Suami Jadi seorang calon bapak terutama Itu memang tidak mudah Ya apalagi sementara Harus dipisahkan oleh jarak Tapi saya bersyukur tentang itu Tetapi saat saya pulang Saya merasakan betul Kasih seorang ibu itu Luar biasa Ya Mereka tidak minta apapun Ya Mama saya Mereka tidak minta apapun Tidak harus bawa apa Yang penting bisa pulang saja Sehari Untuk saya ketemu Itu sudah Sebagai dia adalah kado terindah Mereka Saya pun demikian Saya merasakan saat pulang Itu betul-betul ada Kehangatan Sekali Setelah sekian bulan itu Seperti itulah Ikatan Ibu dan anak Walaupun sudah terpisah Karena kan sudah Sudah menikah ya Jadi Kalau firman Tuhan berkata Kalau sudah menikah Berarti kita sudah terpisah Dengan ayah ibu kita Kita membangun sebuah keluarga yang baru Tetapi Kalau sudah Soal ibu dan anak Guys Itu sudah tidak pernah terpisahkan Jadi Saya berkata teman ini Hormati ibu kalian Kalau hari ini Ibu kalian masih Hadir di dunia ini Amen Hormati Sayangi guys Sayangi mamamu Karena Dia lah yang harinya Tuhan percayakan Untuk mengarahkan hidup Tapi kadang Kita yang bandel Kadang bandel Kadang kita ngomel-ngomel Kalau dimarahi mama kita Gitu kan Kalau ada Dalam hati ya Katakan Apa Katakan pada Tuhan Dalam hati Ampuni aku Tuhan Oh ya Saya dengar Ya Hormati Ibu kalian Ya tetapi Firman ini berkata Ya bahwa Sekalipun Hubungan Ibu dan anak itu Tak terpisahkan Tapi nyatanya juga Banyak tuh Ibu itu buang Anaknya Ibu itu buang Anaknya dari lahir Kemudian Aduh Jahat sekali ya Atau sebaliknya ada Gitu loh Anaknya tidak cinta lagi Sama mamanya Sekalian lama Tidak ketemu Tidak dianggap Sama mamanya Juga ada Tapi bilang Sesempurnya Yang kasih Ibu dan anak Ternyata juga Masih ada celahnya Ternyata masih ada Di luar sana Hubungan yang retak Antara orang tua Terutama ibu dan anak Itu ada Tetapi firman Tuhan Berkata Sekalipun Ibuku melupakanku Tetapi Tuhan Tidak pernah melupakan aku Berarti Seperti ini saudara Kita harus mengerti Bahwa Kasih Tuhan Tuhan tidak ingin Terpisah Dengan setiap kita Dan kasih Tuhan Melebihi Kasih kita Pada orang tua kita Pada Ibu kita terutama Firman Tuhan berkata Hati hari ini Kalau engkau merasa sendiri Berita baik Tuhan tidak pernah Meninggalkan engkau Katakan amin Amin Nah di bahasa lain Ya kata Tidak akan melupakanmu Itu ditulis Bahwa Tuhan itu Tidak hanya sekedar Kata tidak pernah Tetapi Tidak akan pernah bisa Never Tidak akan pernah bisa Melupakan kita Sampai dia hari ini Menyayangkan anaknya Tunggal sendiri Dia serahkan Untuk menembus Siap dosa-dosa kita Apakah hari ini Kasih Yesus itu Kurang begitu berharga Besar tidak Kita cek Dalam hati kita Kalau hari ini Kau merasa Kasih Yesus itu Begitu berharga Dalam hidupmu Kita tidak akan Merasa Kesepian dan ketinggalan Merasa ditinggalkan lagi Amin Ayat yang terakhir Yesaya 49 Ayat 16 Firman Tuhan berkata Lihat Ini dia Tuhan berkata Dan Tuhan menyatakan Lihat Aku telah melukiskan Engkau di telapak tanganku Tembok-tembokmu Tetap di ruang mataku Wow Keren Tuhan kita Sampai segitunya Dia melukiskan Nama kita Yang ukir Wajah kita Itu dimana Di telapak Tangan Tuhan Artinya apa Saudara Telapak tangan Tuhan Yang telah terukir Itu berbicara tentang Pengorbanan Tuhan Yesus Yang ditandai dengan Tangan yang Berlubang Taku itu Ternyata Mengukirnya Tidak gambar Wajah Kita Tetapi digambar Betul-betul Lubang yang tertembus Paku itu Untuk menebus Setiap Perbuatan-perbuatan Tangan kita Yang penuh Dengan dosa Apa yang kau Lakukan hari ini Dengan perbuatan Tangan-tanganmu Hai Apa yang kau Lakukan hari ini Dengan Tanganmu itu Apakah kau Melakukan hal yang Baik Hal yang berkenan Tanganmu itu Menyembah Tuhan Atau melakukan Hal yang Jahat di mata Tuhan Ini berita Baiknya Hari ini Itu sudah Ditebus Dengan Tangan Tuhan Yang sudah Dilubang Paku itu Hari ini Sadari Kalau hari ini Aku tahu Bahwa Nama kita Wajah kita Itu sudah Terukir Di tangannya Tuhan Harusnya kita Menyadari Bahwa Ternyata Tuhan Itu sampai segitunya Ya buat kita Tidak hanya Sekedar lip Servis Hanya sekedar Perkata aku Tak akan meninggalkan kau Tapi dia buktikan Ini loh Satu kisah Ya Untuk menutup Reman Wadah Hari ini Satu kisah kita Ingat Kalau kita buka Di Yohanes 20 Kalian baca Jadi rumah Itu Berbicara Menceritakan Tentang Salah satu Murid Yesus Yang pertama Thomas Pernah ya Dengar Atau baca Kisah ini Thomas adalah Salah satu Murid Dari kedua Murid Yesus Yang Tuhan Panggil Dan bersama Dengan Yesus Tiga setengah Tahun pelayanannya Saat itu Murid-murid yang lain itu denger Kalau Yesus itu sudah bangkit Dari kematian Dan mereka melihat dengan mata kematian sendiri Tetapi Sayangnya Thomas itu tidak berada disitu Thomas tidak berada disitu Dan saat Thomas denger Aku gak percaya Mosok sih Tuhan Yesus itu bangkit Sebelum aku cucukkan jariku Ingat ya Sebelum aku cucukkan jariku Ke lubang tangannya Dan mencucukkan perutnya Ke dera lambungnya Dan itu lubang Aku sekalanya tidak akan percaya Dan lihat Apa yang terjadi Singkat cerita Thomas bertemu dengan Yesus Dan berkata Ini Kamu belum percaya Cucukkan tanganmu Thomas saat itu Dia tidak Tahan Datang pada Yesus Dan berkata Ya Tuhan ku Ya Allah ku Sambil menyucukkan jari di tangannya Dan dia buktikan Oh ya Bolong Itu bolong ternyata Gak dibuat gambar-gambaran Dispidolin merah Gitu Enggak Betulan Dan apa yang terjadi Disitulah Thomas menyadari Ternyata Tuhan tidak meninggalkanku Tuhan tidak pernah sekalikan Melupakanku Mungkin di saat kesendirian Kan tadi Murid-muridnya Lihat dia sendiri kan Dia seorang diri Dia merasa Kesepian Aku dilupakan Tuhan Tidak tolong aku Tapi saat Tuhan Berkata Lihat Namamu Wajahmu Tak ukir Mungkin hari ini Tangan Tuhan Tangan Tuhan juga Sama hari ini Diulurkan setiap kita Masing-masing pada pribadi Lihat Ini Wajah dan namamu Loh Pertanyaannya Pilihan kita Apakah kita mau Bangkit dari rasa kesendirian itu Loneliness itu Dan kita percaya sama Tuhan Aku juga Tuh Coba aku Cucukan jariku Itu Tanda aku Percaya Bahwa Kau Allah Engkau bersama dengan aku Kau Allah yang hidup buat aku Engkau Allah Yang sudah mati untuk aku Itu yang Mas Alami Seberapa banyak dari kita Sudah mulai tidak Percaya pada Tuhan Dan saya berdoa Siang hari ini Setiap kita hari ini Kita Ngambil keputusan Untuk bangkit Dari rasa kesendirian itu Katakan amin Mungkin Kalau hari ini Engkau sudah Bebas dari rasa kesendirian Bersyukurlah Tapi sekitarmu Orang-orang sekitarmu Tuh loh Banyak Entah mungkin hari ini Setiap kita hari ini Atau di luar Mungkin teman-temanmu hari ini Di kampusmu Di sekolahmu hari ini Ternyata mereka masih Mengalami Perasaan seperti itu Ini waktunya hari ini Engkau juga ngulurkan tangan Buat mereka Engkau mau hari ini Yang mau katakan amin Amin Tuhan mau pakai Engkau hari ini Lewat Penebusan Tuhan Yang Tuhan Taruh lewat Sehidupan kita Kita gak berhenti Di kita Tapi kita juga Lakukan Kita juga Bawa orang-orang Kesepian itu Datang sama Tuhan Bawa orang-orang yang patah hati Yang remuk hatinya Ya Yang habis Putus dari mantannya Engkau bangkit-bangkit Datangkan tempat ini Amin Pasti mereka dipulihkan kok Karena mereka tahu kebenaran Oh yes Ada Tuhan Yesus Yang sanggup Untuk memulihkan Setiap hati Memulihkan segala sesuatunya Berikan suara-suara yang terbaik Buat Tuhan Haleluya Amin Tiga hal Yang bisa kita lakukan Ini saya tutup ya Tiga hal yang pertama Control of feeling Kuasai perasaan kita Kita harus lakukan ini Hati ini kadang Mudah kecewa dan rapuh Hati ini kalau gak Dijaga dengan baik Akan membawa kita masuk Dari jerat Kesepian itu Kita akan masuk Dalam Lominus itu Ya Jaga hati Caranya gimana Ayo Dekat Dengan Tuhan Bawa hidupmu deket Sama Tuhan Hari-hari ini Gereja kita masuk Di dalam setiap Kegerakan doa Masuk di dalam Keintiman Tuhan Kita jangan sampai Hari ini Kehilangan momentum ini Saya dorong Setiap kita Ayo Kita akan mau Mengadakan Doa puasa 21 hari Ya Catat Tanggalnya Tanggal 17 Mei Besok Selasa Sampai 6 Juni 21 hari Ayo Semuanya Saya dorong Setiap kita Ambil bagian Di dalannya Ayo Ini waktunya Kita mulai Mencari wajah Tuhan Dengan sungguh-sungguh Mulai Bangkit Dari Setiap kehidupan kita Mungkin kita sudah Jauh dari Tuhan Mungkin kita Masih jatuh Pahal dengan dosa Ini waktunya Tuhan Tuhan ingin setiap kita Mau Setiap kita Mempersekutuan yang dekat Dengan Tuhan Tetapi gak cukup itu Kita juga harus Ambil langkah Untuk apa Berpuasa Dan juga Berdoa Ya Setiap waktumu yang Terbaik buat Tuhan Mungkin hari ini Kau sudah kehilangan Waktu yang terbaik Buat Tuhan hari ini Mitemu sama Tuhan itu Sudah Tergerus dengan Yang lain Coba ya Kita Mulai Bangun komitmen Besok Selasa Kita mulai Ambil waktu Dengan berpuasa Macem-macem ya Puasanya Puasa makan Dan minum Puasa pantang Pantang Sokmet Atau pantang Apa gitu ya Yang tahu Kalian akan Mudah Addicted disana Ya Kalian sediakan Waktu untuk Sungguh-sungguh Letakkan Segalanya Kita cari Tuhan bareng-bareng Bukan berarti Nanti puasa Enggak Enggak usah sekolah aja Aku mau deket dengan Tuhan Jangan ya Tetap sekolah Tetap kuliah Tetap kerja Nanti bilang Koyu yang ngajarin Jangan ya Nanti Dimaren Ayo Ambil waktu yang terbaik Ya Ambil waktu yang terbaik Puasa Ambil Waktu juga untuk Berdoa dengan Tuhan Ayo Ikuti juga Doa pagi Jam 5 pagi Setiap Harinya Nanti Link akan Dibagikan ke Setiap CGL masing-masing Supaya Setiap kita Antusiasis Amin Yang excited Katakan Yes Oke ya Koyu tunggu ya Yang kedua Yang pertama tadi Mengontrol Setiap perasaan kita Untuk kita deket dengan Tuhan Deket dengan pribadi roh kudus Dia yang menolong dan memampukan kita Yang kedua Selalu melihat kebaikan Tuhan Always see his goodness Dalam setiap kehidupan kita Lebih indah Kalau kita melihat segala sesuatu itu menurut kacamatanya Tuhan Ya Kalau kita mau lihat Donat Jangan lihat Cuma lubangnya doang Lihat Adonannya dan rasanya Dan topping-topingnya Ada di atasnya itu loh Ya Nanti abis ini jajan donat boleh Gitu ya Rasakan itu Jangan lihat Nggak akan dirasa Seperti itu Kalau lihat Segala sesuatu Lihat Ternyata ada kebaikan Tuhan Di dalamnya Bersyukurlah hari ini Engkau ada Dimanapun hari ini Engkau Berkeluarga hari Ada di keluarga Sorry ya Bukan berkeluarga Tapi hari ini Engkau ada di keluarga Apapun dengan kondisinya Ya Hari ini Engkau hari ini sekolah Studi hari ini Engkau hari ini Bersyukur Dengan apa yang ada Jangan merasa sendiri lagi Jangan merasa Dan jangan cepat menyimpulkan Kau Tuhan itu Ninggalkan Tuhan itu tidak nolong Belajar Percaya penuh Pada Tuhan Katakan percaya penuh Belajar kayak Thomas itu loh Dia tahu awalnya enggak percaya Tapi saat dia melangkah Aku percaya Yes Aku tahu Tuhan Engkau itu bersama dengan aku Tidak seperti Judas Murid Yesus yang lain Saat dia tahu Dia dalam kegagalan Dia memutuskan Untuk jauh dari Tuhan Dan akhirnya Memutuskan untuk Mengakhirnya hidup Dengan cara yang tragis Jangan lakukan seperti itu Hati-hati ya Buah dari kesendirian loneliness itu Bisa loh Suicide Saya patahkan setiap roh Loneliness Bahkan sampai roh bunuh diri Ada tempat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Tidak ada satupun Setiap kita di tempat ini Amin Saya berdoa di tempat ini Tetapi saat kita penuh Oleh pribadi roh kudus itu Di dalam hidup kita Kita tidak akan merasa sendiri Yang ketiga Yang terakhir Stay faithful Don't leave God Tetap setia Jangan tinggalkan Tuhan Please Jangan tinggalkan Tuhan Tuhan tidak akan pernah Sekali-kali meninggalkan kita Melupakan kita Jangan ngambil keputusan Untuk tinggalkan dia Amin Jangan tinggalkan dia Apapun itu Ambil keputusan Untuk tetap Ikut Tuhan Melayani Tuhan Di tempat ini Kalau kalian ngambil keputusan Tempat ini Ayo jangan Berdiam diri Hanya sekedar duduk diam No Ambil keputusan Apa yang aku bisa lakukan Di CG Atau di ibadah Kalau kalian ridu Melayani Ayo Ini banyak Kita masih Buka Semua Or departemen Untuk kalian bisa Ambil bagian Di dalam melayani Tuhan Amin Amin semuanya Yang mau melayani Tuhan Amin Yes Tidak ada satupun Yang menganggur Dalam kerajaan Allah Ya Ayo Bangkitkan Setiap potensi Yang Tuhan Taruh dalam hidupmu Tetap Melayani Tuhan Jangan tinggalkan Tuhan Tuhan akan memakai Setiap kehidupan kita Ya Tuhan tidak akan Terpisah dalam Setiap kehidupan kita Saat kita berani Membuang dua hal ini Dalam hidup kita Yang pertama tadi dosa Yang dua tentang Rasa kesepian Dan kesendirian Saya percaya Setiap kita Pasti mengalami Perjalanan Yang luar biasa Dalam Tuhan Yang percaya Yang percaya Hari ini Tuhan bersama Dan kita Kita berikan Sora-sora yang terbaik Buat Tuhan Amin Mari bangkit Diburis bersama-sama Kita akan datang Sama Tuhan Sampai jumpa